Sekarang kan Jakarta lagi panas banget nih kan, ngerasa kan kalau siang, oke Sekarang kan Jakarta lagi panas banget nih kalau siang Kenapa aku kalau main golf jadinya disini, ya karena disini ruangan yang indoor terus habis itu ber-AC Jadi kalau dari segi kenyamanan juga ya jauh lebih nyaman disini gitu Kalau keakuratannya beda nggak? Keakuratannya? Iya, kalau dengan yang olahraga asli dengan yang ini, udah ngerasain nggak? Sebenernya ini kan kalau dibilang pukul-pukulnya itu kan sama aja ya Aku sih suka disini karena kelihatan akuratnya aku tuh jaraknya berapa segala macem Sedangkan kalau kita lagi di lapangan beneran, itu kadang nggak kelihatan Atau kita agak-agak nggak tahu spesifiknya berapa gitu si bolanya ini terbang Itu kalau misalnya di driving range yang biasa Sehari bisa ngabisin berapa jam ya kalau disini? Main disini? Biasanya aku kalau lagi gabut kayak 3 jam 2 jam Soalnya jadinya sambil nongkrong juga karena disini Makanannya juga enak Jadi aku kayak sambil makan, ngopi, segala macem Terus main, ngobrol-ngobrol sama temen-temen Kadang rame-rame, seru sih Jadi kayak benernya dari dibilang one stop entertainment ya Makan, olahraga, terus Soalnya kan di tengah kota Jakarta juga ya Jadi kadang kalau misalnya Aku kan tinggal deket nih Jakarta Selatan Jadi kalau misalnya lagi kosong-kosong siang atau sore Ya kesini aja gitu Suka sama temen-temen juga berarti ya? Betul Untuk feel-nya sendiri gimana jika perbedaannya di luar sama si Perbedaannya? Feel-nya? Pengawal yang terbiasa Mungkin kan berasa ya Betul langsung ke dalam Oh iya iya Aku tuh jadi sebenernya tetap imbang juga Main lapangan yang asli itu juga pasti ada Biasanya bisa sebulan sekali atau dua kali Tapi kalau driving gitu Aku lebih prefer sekarang untuk di simulator Karena tadi keakuratannya itu Kayak gitu sih Emang boleh main golf tuh sejak kapan sih? Dua tahun yang lalu Awalnya gara-gara apanya? Tertarik sama golf? Awalnya gara-gara waktu itu Pacar aku golf Jadi aku ikutan golf juga Dan memang golf itu bukan salah satu olahraga yang gampang untuk dihobiin Soalnya di awal tuh susah banget Awalnya tuh bener-bener kayak gak bisa mulu, gak bisa mulu, ampe stress Tapi itu yang bikin aku penasaran Terus jadinya pengen lagi-pengen lagi, ampe belajar Pengen ampe bisa gitu Akhirnya alhamdulillah udah lumayan bisa lah Berarti lu juga hire coach ya untuk bisa menguasai itu? Ini coachnya, Winsup Gitu Jadi aku tuh sama dia udah diajarin sekitar setahunan lebih gitu lah Dan emang diperbaiki terus gitu Kalau dulu aslinya sama pacar belajarnya? Enggak Yang awal-awal di golf asli itu? Itu gak diajarin sama dia Pokoknya dia cuma olahraga itu Terus aku juga jadi kayak apaan sih golf gitu Jadi kayak nyari guru Gak mungkin Kalau golf kayak agak susah ya Saya kalau otodidak soalnya dia teknikal banget gitu Jadi kayak harus nyari guru memang Jadi gitu Pernah ngalamin cedera gak ya? Kan golf tuh berbahaya juga ya katanya Kalau cedera karena golf sih gak pernah Alhamdulillah Kalau pegel tangan mungkin? Pegel tangan Pegel otak iya kayaknya kalau golf Otaknya pegel dulu Soalnya stress kalau kita mulai jelek kan Oh, ngaruh banget ya berarti ya? Iya, karena kalau golf itu kan beda sama olahraga lain Kalau misalnya kamu olahraga basket atau bola Bolanya gak masuk atau apa Bisa salah temen kamu Salah cuaca Salah apa Tapi kalau golf tuh Kalau bolanya miring Ya salah elu gitu loh Gak bisa nyalain siapa-siapa lagi Karena berarti ada yang Gak simetris dari yang digerakin gitu Makanya itu aku suka golf Kalau menurut Anya Olahraga golf itu lebih mengutamakan Yang ada di kepala pikiran otak Atau kekuatan tangan? Dua-duanya sih Iya, dua-duanya Karena kalau misalnya aku juga ngerasa Misalnya badan kita lagi fit Abis itu kita golf Pikiran juga lagi jernih Abis itu kita golf Pasti golfnya lebih bagus hasilnya Gitu Kalau lagi ada masalah stress itu Gak mungkin main golf ya? Mungkin aja sih Justru untuk melepas stress ya? Iya, mungkin juga Mungkin juga bisa sih Untuk melepas stress gitu Iya, bisa juga Iya, untuk dengan kemampuan sekarang Udah berani gak Kalau misalkan ada turnamen Celebrities kayak gitu-gitu Kayaknya gak berani deh Kayak aku takut Nih yang ini nih Yang udah pro Kan kalau golfer gitu Kan ada tingkat-tingkatnya gitu Ya aku maafah Aku cuma suka main-main aja gitu Belum berani sih For fun pun kamu? Kalau ada turnamen golf gitu? Ya kalau for fun boleh-boleh aja Tapi kalau yang serius-serius gitu Ya kalah gitu ya Oke Oke